Intro Gibran Nakak lihat foto editan di gendong Susrini gantikan Cipung, begini reaksinya. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka tertawa terbahak-bahak melihat foto Rayanza Malik Ahmad atau dikenal Cipung diedit dan diganti foto dirinya. Cipung merupakan putra kedua Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Tawa Gibran itu ia tunjukkan melalui emoji yang ia unggah di akun X saat membalas foto yang diunggah akun Cajaiha. Foto tersebut merupakan foto antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Cipung dan pengasuhnya, Susrini. Tetapi wajah Cipung yang tengah digendong Susrini itu justru diedit dengan wajah Gibran. Foto dalam unggahan seolah-olah Susrini sedang menggendong Gibran. Alhasil editan foto ini memancing tawa Gibran. Maaf ot, mas liat mas, tulis akun Cajaiha. Balas akun Gibran underscore tweet. Balasan ngakak Gibran dengan emoji itu hingga berita ini ditulis sudah mendapat 7,7k likes dan 438 repos, dan 396k views. Tweet tersebut juga mengundang komentar netizen yang ikut tertawa melihat editan foto wajah Cipung diganti wajah Gibran. Masak ya Susrini gendong mas-mas, tulis akun store. Cipung bertemu Prabowo Putra kedua Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza Malik Ahmad atau Cipung bertemu Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pertemuan Cipung dengan Prabowo itu terjadi di kantor Kementerian Pertahanan. Momen tersebut juga diunggah ulang oleh akun TikTok Sobat Manfaat. Dilihat dari akun TikTok tersebut, terlihat Rafi Ahmad yang memakai baju putih dan Nagita Slavina mengenakan blazer abu-abu mendatangi kantor Prabowo. Saat bertemu Prabowo, Rafi Ahmad tampak menggendong Rayanza yang terlihat memakai baju biru. Rafi Ahmad dan Nagita Slavina lalu bersalaman dengan ketua umum partai Gerindra tersebut. Rafi Ahmad kemudian meminta Cipung untuk mencium tangan Prabowo. Salim sayang, salim dulu sayang, pinta Rafi Ahmad kepada Rayanza. Namun Rayanza tampak malu saat bertemu Prabowo. Nagita Slavina lantas mengatakan sang putra ingin hormat. Mau siap gerak katanya gitu. Siap gerak hormat geraknya gimana, kata Nagita Slavina. Melihat putra Rafi Ahmad yang terlihat malu-malu, Prabowo langsung memberikan hormat kepada Balita yang baru berulang tahun ke dua tahun pada 26 November 2023 lalu itu. Siap ah, kata Rayanza mengikuti dengan pelafalan yang belum terlalu jelas. Kepada Prabowo, Nagita Slavina mengatakan Rayanza ingin bertemu calon presiden tersebut karena ingin hormat. Dia sudah tahu kalau ketemu Pak Prabowo mau siap gerak katanya, ucap Nagita Slavina. Unggahan video Rayanza yang bertemu Prabowo langsung menuai berbagai reaksi dari netizen. Netizen ramai-ramai mengatakan Rayanza yang seharusnya menjadi cawapres Prabowo. Ini harusnya cawapres Pak Prabowo, kata akun not. Apakah Bapak Gibran akan digantikan Cipung, kata akun San. Sepertinya akan ada perundungan untuk jenderal Cipung menjadi cawapres nih, tutur akun dia.